Acara syukuran sederhana yang diselenggarakan oleh SMAYZA 1 Kota Bogor yang terletak di Jalan Raya Ciawi, Kelurahan Sindang, Sari Kecamatan Bogor, Timur Kota Bogor meski kelulusan yang dilakukan secara sederhana namun tetap melakukan prosedur kesehatan seperti social distancing, penggunaan masker dan cuci tangan Di tempat yang sama, Ratu Zela Fitri Nurdiani, Ketua Yayasan mengatakan acara ini merupakan bentuk rasa syukur dan motivasi serta dukungan kepada para murid angkatan ke-30 dalam memasuki usia dewasa mereka Di YZA ini diharapkan ya, mereka itu dapat langsung melanjutkan perguruan tinggi Ada pun yang tidak, tapi saya harapkan mereka bisa bekerja, minimal membantu orang tuanya Harapannya yang lebih tinggi lagi, saya ingin anak-anak itu bisa kuliah sambil bekerja atau yang tidak bekerja bisa bergerak usaha membuka lapangan pekerja Selain itu, SMI YZA 1 Kota Bogor yang mayoritas tenaga pengajarnya berijasa S2 dan sudah bersertifikasi atau in-passing bertekad untuk memajukan sumber daya anak didik mereka dengan membekalinya keterampilan serta mental yang mumpuni dengan berbagai program unggulan dan biaya yang tidak memberatkan bagi orang tua siswa namun tidak mengurangi kualitas pendidikan Dari Bogor, Eko Rosandi melaporkan